Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan dikutip dari Kitab Masmur, pasal 48, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, nyanyian Masmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu, jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng, sebab lihat Raja-Raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya selam. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam baikmu, seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menalanya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Silahkan saudara meng-inventarisasi, merawat dan mempergunakan segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara dalam bentuk apapun itu. Tetapi jangan pernah engkau jadikan sebagai alat untuk dirimu, untuk mengintervensi Allah. Menjadikan dirimu sebagai pribadi yang melihat orang lain rendah. Dan jangan pernah segala sesuatu yang kamu terima itu dari Allah, mengklaim, itu adalah buah dari kekuatan dirimu sendiri. Tetapi biarlah hal itu menjadi monumen imanmu. bahwa cinta kasih dan juga kepedulian Allah terhadap dirimu begitu luar biasa. Monumen iman bagi dirimu sebagai saksi yang boleh kamu ungkapkan terhadap generasimu, bahwa Allah itu adalah Allah yang hebat dimana bukan karena kekuatan pada dirimu, dia memberkati engkau dan memberikan yang terbaik terhadap dirimu. Sion dan Yerusalem adalah tempat yang sangat bersejarah bagi orang Israel. Sion dan Yerusalem itu sendiri adalah diakini menjadi tempat Allah yang mereka sembah dan yang telah menyelamatkan kehidupan mereka bertahta. Sion adalah menjadi bukti nyata bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang senantiasa memberkati, melindungi, menjagai umat pilihannya yaitu adalah Israel. Sion dan Yerusalem itu adalah bukti persekutuan antara umat pilihannya terhadap dirinya Allah bahwa persekutuan itu adalah semakin lama semakin mendekat. Sion dan Yerusalem itu adalah bukti terhadap umat Israel yang boleh diutarakan kepada generasinya diwariskan bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang hebat Allah yang senantiasa senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sion dan Yerusalem itu adalah bukti kecintaan Allah terhadap umatnya ketika umatnya dia bebaskan dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara-saudara lalu yang menjadi pertanyaan apakah Allah menyetujui jika umat ini mengkultuskan menguduskan keberadaan daripada Sion dan Yerusalem ini setara sejajar dengan dirinya sendiri buka. Demikian Allah hendak mengatakan silahkan saudara menginventarisasi segala instrumen-instrumen iman saudara silahkan saudara merawat dan juga bisa memakainya tapi jangan pernah segala instrumen itu sendiri engkau jadikan sebagai alat terhadap dirimu untuk mengintervensi Allah untuk meningkatkan keagungan yang bersifat negatif terhadap dirimu sendiri sehingga engkau menganggap dirimu jauh melebihi daripada orang lain dan engkau melihat orang lain begitu rendah di matamu sendiri dan jangan pernah segala sesuatu berkat yang ada pada dirimu mengklaim bahwa semua ini ada terhadap diriku adalah hasil dari kekuatan kemampuan diri saya sendiri segala sesuatu yang ada pada diri kita bapak ibu saudara-saudara adalah bersumber dari Tuhan justru ketika kita bisa menginventarisasi segala berkat yang ada pada diri kita masing-masing kita harus semakin mampu untuk merendahkan diri justru kita harus semakin mampu tidak pernah mengandalkan segala sesuatu berkat ini datang sujud dan menyembah Tuhan terutama ketika kita mengalami berbagai persoalan pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing jadi ketika pemasmur begitu luar biasa bercerita tentang Sion Yerusalem itu dengan spiritualitas perjalanan iman umat ini bukan berarti Allah menyarankan supaya menyembah Sion supaya menyembah Yerusalem bukan tetapi itu menjadi pertanda Allah hadir bahwa Allah itu sentia bahwa Allah pernah melakukan pekerjaan karya besar untuk umat ini ketika Allah menyelamatkan umat ini dari Mesir dan menghantarkannya kembali ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara-saudara apakah yang menjadi pertanda bagi saudara hingga saat ini Tuhan masih memberkati saudara Bapak Ibu Saudara-saudara tentu banyak hal bisa menyangkut popularitas bisa menyangkut kedudukan bisa menyangkut kesuksesan anak-anak bisa menyangkut peningkatan ekonomi keluarga kita banyak hal dan sebenarnya kita juga wajib menginventarisasi itu ketika saudara tidak mampu menginventarisasi apa yang menjadi berkat bagi saudara saudara tidak mungkin bisa bersyukur tetapi menjadi kunci dari setiap orang yang mampu menginventarisasi tadi semakin rendah hati semakin menghargai orang lain bahkan semakin menghargai diri sendiri dari segi positif kemudian bangga dengan Tuhannya begitu hebatnya Tuhan kita itu memberkati dan melindungi kita menjadi alat bagi kita untuk bersyukur menjadi alat bagi kita melihat bahwa berkat Tuhan itu tidak semu real nyata ada kita pakai kita rasakan bahkan mungkin kita bawa kalau kita hubungkan nats evangelium ini ke epistil Paulus pada awalnya Paulus adalah seorang guru yang luar biasa hebat dia adalah seorang tokoh Yahudi yang begitu luar biasa fanatik terhadap agama yang diakini dirinya sendiri dia adalah seorang pribadi yang dididik begitu luar biasa keras dari seorang guru besar agama Yahudi ketika itu yaitu adalah bernama Gamaliel kemanapun dia selalu disanjung kemanapun dia selalu dihormati kemanapun dia selalu disambut dengan baik tetapi ketika dia berangkat menuju salah satu tempat yang bernama Damascus Tuhan menangkap dirinya dan Paulus berencana yang kurang baik terhadap orang-orang yang mempercayai Kristus atau orang-orang yang telah hidup di dalam anugerah kasih karunia Kristus ketika itu dan dia hendak membunuh banyak orang lalu Tuhan menangkapnya membutakan dirinya dan pada waktu itulah Allah memiliki kesempatan berbicara untuk dirinya Allah memiliki kesempatan untuk mengubah pemahamannya tentang Tuhan Allah punya kesempatan untuk memberikan pertobatan terhadap diri Paulus Bapak Ibu Saudara Saudara disanalah proses keberlangsungan atau kilas balik atas penemuan Paulus sendiri dengan dirinya yang sebenarnya dengan iman yang sesungguhnya dimana sebelum ia mengenal anugrah Kristus itu dia beranggapan dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri oleh kebaikan yang ada terhadap dirinya oleh pengetahuan yang ada pada dirinya oleh segala sesuatu yang ada pada dirinya mampu menyelamatkan dirinya sendiri namun ketika dia bertemu dengan anugrah ketika dia bertemu dengan Kristus ketika dia bertemu dengan dasar iman kepercayaan yang sesungguhnya bagi dirinya dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada pada diriku termasuk kehormatan-kehormatan yang sudah dicicipinya dalam proses keberlangsungan kehidupannya dan juga dalam keberlangsungan ketokohan dirinya sebagai tokoh agama Yahudi ketika itu dia mengatakan semua itu adalah sampah rapat-rapat dan itu tidak berguna bagi diri saya sendiri jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus sadar atau tidak sadar dalam proses keberlangsungan hubungan interaksi sosial kemanusiaan kita ada pertumbuhan nilai yang kita perebutkan dalam proses keberlangsungan hidup tersebut apa itu jabatan apa itu pangkat apa itu uang apa itu dan lain-lain sah-sah saja Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan tidak alergi dengan kekayaan Tuhan tidak alergi dengan popularitas Tuhan tidak alergi dengan keberadaan Sion yang begitu luar biasa dipandang oleh umat pilihannya Allah tidak alergi dengan keindahan Yerusalem kota benteng Allah dari segi pemahaman Israel sebagai umat pilihan Allah Sion dan Yerusalem gunung dan kota yang begitu indah dari segi spiritualitas iman kepercayaan orang Israel itu bukan dilarang oleh Allah bukan silahkan saudara menjadi kaya silahkan saudara menjadi terformat silahkan saudara senantiasa meniti meraih kesuksesan dalam hidup ayat 12 kelilingilah Sion dan edarilah dia hitunglah menaranya perhatikanlah temboknya jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan kemudian sesungguhnya inilah Allah Allah kita dia seterusnya dan untuk selama-lamanya dialah yang memimpin kita luar biasa bapak ibu saudara-saudara kelilingilah coba saudara pulang dari sini nanti mungkin saudara naik roda empat bagaimanapun merek atau bentuk kenderaan yang kamu pakai itu nanti sampai di rumah coba kelilingi mobilmu itu apa yang timbul dalam benakmu yang pertama engkau harus kagum yang kedua engkau harus bersyukur yang ketiga engkau harus pakai kenderaan itu demi kemuliaan Allah menolong orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kenderaan itu harus menjadi saksi bagi dirimu untuk menceritakan hal itu kepada keturunanmu walaupun harga mobil ini tidak seberapa tapi engkau harus mampu mengatakan kepada anak-anakmu Tuhan itu hebat mungkin orang lain tidak punya seperti ini tapi kita punya anak kita masih bisa memakai kenderaan ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara jika kita baca juga epistil 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 tetapi jawab Tuhan kepada aku cukuplah kasih karuni aku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran di dalam penganiaan dan kesuksesan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku menjadi kuat bapak ibu saudara saudara jangan terlena dengan berkat berkat yang sangat luar biasa yang saudara terima dari Tuhan berkat itu bisa saja berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif ada orang semakin diberkati dia semakin jahat ada orang semakin diberkati dia semakin tunduk dan begitu heran luar biasa bahwa itu adalah berkat yang tidak mungkin sebenarnya dia terima dari segi sikap dan tindakannya terhadap Allah yang dia sembah dan dia puji dalam kehidupannya demikian bapak ibu saudara-saudara Paulus setelah menerima anugerah itu ternyata segala sesuatu harta yang ada pada diriku tidaklah bisa menjadi senjata untukku untuk mengamankan diriku supaya aku nyaman dari segi kehidupan ternyata segala fasilitas yang ada pada diriku dan itu adalah bagian daripada berkat Tuhan yang aku terima dalam hidup ini ternyata semua itu adalah tidak pernah bisa menjamin bahwa aku itu tidak lagi menghadapi pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini bukan jadi jangan terbentuk menjadi pribadi yang keluar dari diri sendiri ketika kita diberkati demikian demikian saudara-saudara Paulus mengatakan ketika aku lemah ternyata disitu aku menjadi kuat ketika segala fasilitas yang ada pada diriku sendiri bisa saya lepaskan dari diriku ketika aku menghadapi persoalan besar dalam hidup ingat disanalah aku menjadi kuat tetapi ketika aku menyombongkan diri dan mengandalkan segala sesuatu fasilitas yang ada pada diriku dan aku menganggap bisa segala sesuatu ini mengatur Tuhan dan mengatur orang lain ingat saya akan semakin terburuk dan semakin lemah orang yang mampu menelanjangi diri dari segala berkat yang dia terima di dalam Tuhan sekalipun itu penting perlu penting dan sangat perlu tapi ketika kita menjadi pribadi yang mampu menelanjangi diri meninggalkan semua itu maka kita akan menjadi pribadi yang hebat dan kuat untuk itu bapak ibu saudara-saudara silahkan berjuang untuk menjadi kaya silahkan berjuang untuk menjadi terhormat silahkan berjuang meraih kesuksesan silahkan berjuang untuk meraih popularitas tapi jangan pernah menggantungkan dirimu kepada semua itu justru latihlah dirimu untuk semakin merendahkan diri yang terakhir bapak ibu saudara-saudara ada orang bijaksana mengatakan sebenarnya senjata yang paling ampuh untuk memenangkan perkara kehidupan adalah apa yang yang pasapata satikos senjata nagumugu nagui pakeon nihalak naporseah manaluhon sitaunon namasa tudirina imahadirion narade hoho gak usah terlalu banyak kritik jalani saja bukan kau yang mengatur hidupmu bukan engkau yang mendesain hidupmu bukan segala sesuatu fasilitas yang ada pada dirimu membentuk kehidupanmu tetapi kuasa dan kebesaran Tuhan jadi senjata yang paling ampuh itu apa karena komentar gak berlaku lihat apa yang terjadi dalam kehidupan apakah berlaku komentar istrinya berlaku gak berlaku apakah berlaku komentar dari ketiga temannya gak berlaku komentar dirinya sendiri pun yang mengalami persoalan itu secara langsung gak berlaku untuk itu senjata yang paling ampuh adalah apa diam kristus memenangkan dunia ini melalui kediaman tapi disitulah bapak ibu saudara-saudara dia memenangkan semua perkara itu ada masanya saudara mengalami seperti itu dalam hidup ini yang bisa kamu lakukan adalah dia yang terakhir bapak ibu saudara-saudara segala fasilitas yang ada pada dirimu termasuk berkat-berkat Tuhan yang nyata itu bisa kamu pakai untuk memperbaiki kehidupanmu ke arah yang lebih baik tetapi segala sesuatu berkat itu gak menjadi jaminan secara sempurna untuk menguatkan dirimu untuk memampukan engkau menyelesaikan perkara kehidupanmu tetapi ada satu senjata lagi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan ini sering kita lupakan kita diperhadapkan kepada persoalan yang begitu pelik dalam kehidupan kita kita begitu luar biasa memeras-memeras otak kita memeras-memeras segala kekuatan memberdayakan segala kekuatan yang ada pada diri kita kita memakai pengaruh kesana kita memakai pengaruh kesini kita mengandalkan uang kita kita mengandalkan konektivitas kita kuasa hukum kita atau lain-lain seperti itu tapi saudara tidak tahu ada senjata yang boleh kita pakai melebihi semua itu bapak ibu saudara-saudara apa itu tangian doa tangian dan ingat walaupun engkau sepertinya putus asa mengalami memenangkan persoalan hidupmu biar saja asal engkau tetap di dalam apa kuasa roh doa dan ingat engkau akan dihantarkan Tuhan ke tempat yang bisa membuat engkau tertawa dan tersenyum bapak ibu saudara-saudara demikian kita bisa dituntun oleh Tuhan masuk kepada titik terendah kilas balik seperti apa yang dialami oleh Paulus itu marilah kita saudara-saudara yang mendengarkan firman ini kembali ke tempat kita masing-masing silahkan bapak ibu saudara-saudara menginventarisasi apa saja berkat Tuhan yang engkau terima pakai itu dengan baik rawat itu dengan baik tapi biarkan itu melatih dirimu supaya engkau semakin merendahkan diri pakai itu untuk saksi kepada anak dan keturunanmu ini berkat Tuhan untuk semakin membawa engkau ke titik terendah melakukan kilas balik andalkan doa hajar dirimu supaya engkau mampu terdiam untuk memenangkan perkaramu buka hati undang Kristus undang roh kudus supaya dia menjadi pribadi yang berkuasa atas dirimu untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidupmu amin